Tentu kamu udah liat ya, ada video yang lagi viral beredar yaitu video Nia Ramadhani sedang menghost acara TikTok di RCTI dan terlihat agak belibet dan pokoknya terliatnya kayaknya kacau banget gitu loh ngebawain acaranya bagi yang belum liat videonya, yuk kita liat bareng ya btw ini saya liat dari Twitter ya, dari Twitternya HaronaMD dan ini viral di Twitter aja udah 4,7 juta views videonya cuman 1 menit sih, saya sendiri belum liat cuplikan fullnya tapi ini yang beredar semuanya iya dia terus deh bagi yang ngomong bener gak? setuju, setuju banget apa namanya? pokoknya apa namanya? iya dan juga pastinya Nia eh tapi jangan lupa, jaga jarang iya dan juga untuk nominasinya berdasarkan apa? dan nominasinya, sorry aku juga nominasi loh itu tuh dinilai berdasarkan total dan apa namanya kebanyaknya followers seberapa viralnya? seberapa banyak likesnya? gue tuh minus oh Nia Ramadhan itu minus? iya gak apa-apa? enggak, makanya gue tuh gak bisa nih kalo disuruh kayak baca gini gue pengen kasih tau aja kalo misalkan gue disini gak mau baca, jadi lu aja yang baca gue pengen, karena gue pengennya jadi apa adanya aja oke iya dengan menggunakan protokol protokol kesehatan protokol kesehatan semuanya udah pakai masker pakai masker pakai masker kita jaga jarak satu meter jaga jarak satu meter sebelum syuting studio juga udah disemprot disinfektan kita juga udah swab antigen dan lain-lain serta sebelum mulai sudah dilakukan swab PCR dan juga antigen betul, tadi juga aku dan juga selain nominasi yang akan mendapatkan ya oke saya mau ngebahas ini memang ini sebenernya gak hubungannya sama nyanyi secara langsung ya cuman ini berhubungan dengan performing on stage dan saya sebagai vocal coach dan sebagai coach yang sering melatih performer dan public speaker saya ngerasa ini penting untuk dibahas kenapa ya tentunya supaya ini gak kejadian sama kamu so setelah melihat video ini banyak orang berspekulasi yang bilang katanya nih Arabadhan ini gak profesional nih Arabadhan ini kurang jago ngemsi bahkan sampai ada yang terlalu jauh bilang nih Arabadhan ini nyabu ini buat saya agak terlalu jauh sih kalau ngelihat video ini buat saya ini adalah sebuah kasus yang namanya anxiety attack anxiety attack bahasa Indonesianya adalah serangan panik yaitu muncul rasa takut atau gelisah yang berlebih secara tiba-tiba ya dan juga kondisi ini disebut sebagai serangan kegelisahan ditandai dengan detak jantung yang bertambah cepat nafas jadi pendek terus pusing otot jadi tegang atau gemetar dan ini bisa berlangsung selama beberapa menit hingga setengah jam dari satu menit tadi aja saya bisa ngelihat bahwa kenapa bisa ngomongnya belibat apa namanya dia gak tau apa yang mau diomongin kalian bayangin ya di atas panggung yang segitu besar di depan kamera di depan lighting plus dia harus pakai masker dan juga di studio saya yakin gak ada penonton kan jadi gak ada timbal balik energinya jadi bener-bener kayak ngomong sama ruang kosong gitu emm apa namanya tuh begitu dibilang setuju setuju banget emm apa namanya itu udah otaknya tuh blank itu ngeblank ya jadi saat ngeblank kita coba tuh oke cari 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 tapi waktu gak kalau lagi di atas panggung gini kita gak mungkin apa ada jeda ya harus isi terus karena kan di TV itu itu adalah bisnis per detik ya begitu satu detik ilang ya good buy duit gitu ya dong bayar iklan di TV 30 detik aja berapa juta itu budgetnya ya jadi harus jalan terus kalau di TV itu harus jalan terus next 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 pokoknya apa namanya ya dan juga pastinya Nia eh tapi jangan lupa jaga jarak nah disini Raffi mencoba untuk mengapa ya mencairkan suasana dengan cara jaga jarak kayak gitu maksudnya dia mencoba oke relax 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 ini keliatan banget nih Raffi itu udah sangat berpengalaman dia tiap hari ngehost gitu kan dan dia mencoba untuk menenangkan Nia disini ya ini juga untuk nominasinya berdasarkan apa dan dia dan tuh disitu Nia belibet sekali lagi ini tanda-tanda kalau seorang sedang lagi ngeblank lagi anxiety lagi gugup lagi panik gitu ya mungkin gak sampai panik attack karena panik attack itu lebih lebih wow lagi tapi menuju lah menuju ke panik panik ya enggak makanya gue tuh gak bisa nih kalau disuruh kayak baca gini gue pengen kasih tau aja kalau misalkan gue disini gak mau baca jadi lo aja yang baca gue pengen karena gue nah kalau kita lihat juga gesture nya gesture nya tuh kayak mendekat terus ke Raffi kayak ngadep terus ke Raffi dia sekarang kan tuh kayak aduh dia gak mau lihat ke depan kamera ke lampu karena dia mencari perlindungan dia pengen merasa safe pengennya jadi afadanya aja oke dengan menggunakan protokol protokol kesehatan ya dia ngomong protokol aja tuh belibet gitu dan semuanya udah pakai masker kita jaga jarak 1 meter jaga jarak 1 meter sebelum shooting studio juga udah disemprot disinfektor kita juga udah swab antigen dan lain-lain oke sekali lagi ya temen-temen ya ini bukan untuk mendiskreditkan ini ya enggak sama sekali justru saya ngasih tau bahwa ini juga bisa terjadi pada kita yang bekerja di atas panggung dan percaya deh kalau anxiety attack itu bisa datang itu tiba-tiba walaupun kita udah persiapan udah ngafalin segala macam script tetep aja tiba-tiba dia dateng nah ini yang saya pengen persiapin temen-temen yang pengen jadi performer pengen bikin konten pengen tampil depan di atas panggung kalian mesti siap beberapa cara yang bisa kita lakukan adalah tentu persiapan yang sangat matang ya dari segala macam dari kostum dari script dari pokoknya run down acara kita udah bener-bener tahu hafal luar kepala kalau perlu jadi kita tuh enggak blank setelah itu coba temen-temen ketika menghadapi harus tampil atau harus shooting fokuskan pikiran ke task atau ke tugas yang sedang harus kita lakukan misalkan kita mau nyanyi kita fokusin pikiran kita ke nyanyinya jangan ke hasilnya misalnya aduh takut ada yang fales takut ada yang lupa lirik dan kalau temen-temen tahu ya rasanya anxiety attack itu kayak tertekan kayak semuanya itu salah kayak diburu-buru kayak ayo dong ayo dong cepet-cepet kayak diburu-buru gitu tuh aduh rasanya enggak enak banget dan kalau temen-temen mengalami hal ini misalkan ya di panggung lagi public speaking lagi nyanyi misalnya yang akan sangat ngebantu adalah bener-bener fokus dan nafas oke kita mesti bilang ke diri sendiri bahwa semuanya is under control oke temen-temen saya rasa segitu aja ini adalah contoh anxiety attack yang bisa terjadi pada semua orang ya termasuk kita performer dan semoga buatnya ini enggak sampai kejadian lagi ya semoga video ini bermanfaat dan memberikan informasi buat temen-temen ingat persiapan fokus ke tugas yang sedang dilaksanakan dan juga nafas fokus everything is in control oke guys thank you so much for watching sampai ketemu di video selanjutnya dan selalu bebaskan suaramu sub indo by broth3rmax